Assalamu'alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan Shalom. Kali ini yang kita... Stop! Wih, magic, magic. Oke, balik lagi sama gue, Kiki Halintan dari Sky TV. Dan Deep Sky dari Deep Sky TV. Oke, ini kali ini meja baru ya? Kok bisa naik turun-naik turun sih? Keren. Coba gue naikin. Stop. Dah. Ketinggian gak? Ketinggian gak? Kalian kecil, kali ini jadi kami. Turunin, dah turunin. Oke. Oke, ini udah cukup main-main mejanya ya. Kali ini kita mau... Kurang-kurang sedikit, kurang sedikit. Kali ini kita mau unboxing... Sesuatu yang spesial. Ah, satu sepatu tuh yang agak, ya boleh dibilang kita agak telat sedikit sih. Kita langsung ambil lagi. Telat ya? Emang udah di... Aduh, ini dia kotak sepatu. Untuk Jordan, bolong-bolong, bolong, bolong. Mungkin kalian tahu apa. Mungkin kalian juga nunggu-nunggu kita, sorry agak telat sedikit. Karena berhubung dengan corona, si pink agak telat. Eh, pakai masker dulu. Oh iya. Coba ada hand-sharing tesnya gak? Kalian aja kan? Kali ini udah buka ya, langsung ya. Kalian udah tahu. Plastik. Tuh, pakai gara-gara pakai corona jadi pakai plastik. Paper-nya... Plastik lo beneran. Paper-nya plastik ya. Ini adalah... Off-White ya? Off-White. Air Jordan 5. Off-White. Dui. Dipikan dulu dong. Jadi... Ini adalah Air Jordan 5. Off-White. Kolaborasi dengan Off-White. Kolaborasi dengan Off-White. Atau bisa dibilang kolaborasi dengan Virgil Abloh. Dan dia punya paper juga lucu ya, plastik. Dengan logo barunya Off-White. Ada Jumpman-nya juga. Bener-bener plastik gitu ya. Kalau kotaknya sama seperti Jordan 5. Cuma dia bedanya ada bolong-bolong. Itu ada ceritanya kenapa bolong-bolong. Oh iya. Oke, nanti ceritakan. Ini disini... Air Jordan 5 Retro SP. SP itu apa? SP itu... Surat. Surat perintah. Surat perintah. Oke, gue start dari bahan dulu ya. Bahannya Jordan 5 ini full mesh. Tipis ya? Tipis banget. Sama bahannya sama seperti kalau kita lihat dari... Di UNC Off-White juga. Di bagian... Oh iya iya. Sama purchase. Iya bener. Sama purchase. Terus warnanya juga grey begini. Ini dengan Gamsol. Gamsol itu yellowing. Yellowing. Dan memang dia udah agak sedikit warna memangnya. Agak-agak yellow warnanya. Jadi mungkin gak terlalu kelihatan kali ya. Terinspirasinya dari ini apa? Sepatu yang udah sering dipakai udah lama. Jadi kan vintage. Kesannya jadi vintage. Terus dia juga tag Off-White nya. Kali ini yang warna hitam karena sesuai dengan sepatunya. Dia warnanya sebenarnya dark grey ya. Dark grey ya. Pokoknya full mesh bahannya. Bedanya apa nih sama Jordan 5. Dia ada lubang-lubang nih. Dan gue lihat bisa di lubangin. Mau di lubangin gak? Katanya bisa di lubang. Bisa bisa. Bisa bisa di lubang. Katar, 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 katar. Katas. Tes satu aja dulu. Terus seperti Jordan 5 lain dia ada lace lock nya juga. Cuma lace lock nya ini ada tulisan Nike. Menurut gue bagus bahannya. Keren. Dia punya mesh. Ya. Terus ada rubbery disini. Rubber nya disini. Yes. Dia ada rubber. Terus di bagian samping. Di dalam. Samping sepatu dalamnya ini ada tulisan. Sama seperti Off-White lainnya. Off-White. Cuma tertutup ya. Off-White. For Nike. R Jordan 5. Beaverton. Sea Oregon. Ya. Seperti itu. Ada di dalam mesh ini juga ada. Tulisan 23. Tulisan. Ah bukan stamp sih. Dia jahitan stitch. Jadi semuanya bener-bener bukan di luar ya. Posisinya di dalam ya. Nike Air nya juga di dalam. Tulisan 23 ini juga di dalam. Overall bentuknya sama kayak Jordan 5. Percis. Cuma beda bahan. Sama ada sedikit dia bikin. Lobang-lobang ini untuk apa ya. Lace. Lace. Lace ada tiga. Hitam, merah, dan putih. Seperti biasa Off-White lainnya juga banyak banget dia dapet lace nya ya. Kurang lebih sama. Ini paling sedikit kayaknya. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Wah kayaknya kalau ditaruh merah kayaknya lucu banget. Yes. Blank. Baru bagus. Terus ringan sih. Menurut gue ringan. Harusnya empuk ya. Ketika dipakai ya. Kayaknya ringan. Terus di dalamnya itu di insole itu ada tulisan shoelace. Yang agak susah di kita cabut. Apaan? Dimana? Gue susah nunjukinnya. Pokoknya di dalam ini ada tulisan. Emang ada? Ada shoelace. Eh kok shoelace nya? Eh bukan deng. Nike Air. Ini. Ini. Talinya shoelace. Tulisan shoelace. Talinya sama seperti Off-White yang lain. Gitu. Ada tulisan shoelace nya. Kalau di dalamnya sama seperti Jordan 5. Nike Air. Nike Air. Terus di heel belakang itu ada Nike Air. Nike Air. Tapi di dalam. Di dalam layer si mesh. Jadi ini sebenarnya OG. OG ya? OG ya. Tulisan Nike Air. Kalau nggak OG kan light jump man. Hmm. Gitu. Oke oke. Bahannya sepertinya aman ya. Kalau dipakai ya. Apa ini? Waterproof ya? Waterproof gak sih? Harusnya ya. Dia plastik ya. Karena mesh itu plastik-plastiknya harusnya waterproof ya. Ada musuhnya itu. Apa? Rokok. Oh iya. Langsung bolong. Kalau kena rokok langsung bolong betul. Terus. Kalau kita lihat. Dia punya jahitan-jahitan juga. Unfinished ya. Unfinished gitu ya. Kayak keluar-keluar gitu. Industrial style. Jadi tetap Virgil Ablo itu. Virgil Ablo. Masih gunain style industri. Sampai ketangnya juga begitu. Yang belum selesai. Tangnya juga unfinished. Ya. Di tangnya juga ada tulisan Er Jordan 5. Er Jordan. Sorry. Er Jordan. Jamen. Enggak. Er Jordan. Er Jordan. Oh iya. Dalam ya. Er Jordan. Sama seperti Jordan 5 kayaknya ya. Tapi di luarnya ada gambar Jamen. Pokoknya sama kok kayak Jordan 5 ya. Cuman dia. Dari material aja. Sama dia punya. Off white ini. Yang bikin. Berbeda. Tapi warnanya sih bagus ya. Kalem banget ya. Itu knit. Knitnya itu transparan ya. Side new knit. Mana? Yang itu transparan bukan? Yang ada tulisan off white. Iya. Transparan. Dan bisa dibolongin. Ini kan? Iya. Lo bangin-lo bangin. Segala sesuatu yang bulut-bulut disini. Sebenarnya ada yang kalau lo liat di sneakers new ya. Sneaker news. Dia lo bangin. Sneaker news. Dia bolongin-bolongin. Tapi keren juga. Kalau kekiri keliatan jadinya. Iya. Mungkin dari ini. Kayaknya dari bahan udah. Bahannya pokoknya kira-kira ini aman apa enggak? Ini bahan sih aman sih menurut gue. Asal jangan kena rokok aja bener. Kalau rokok udah pasti. Gampang dibersihin gak? Udah pasti sobek. Kayaknya sih gak susah dibersihin ya. Soalnya ini kan plastik ya. Dan dia punya tang juga reflektif ya. Warnanya beda sendiri. Daripada semua sepatu ini tangnya sendiri yang berbeda warna. Reflektif dengan gentleman berwarna merah. Ada historinya gak sih kira-kira? Historinya sebenernya banyak ya. Ya yang seperti kita tau R. Jordan Lima ini. Si Virgil milih ini karena juga. Mengingat dia kepada masa lalunya. Dia pengen dibeliin Jordan Lima. Sama orang tuanya. Dia ini inspirasinya dari R. Jordan Lima yang metallic. Yang black metallic. Makanya warnanya sebenernya ini sebenernya hitam. Tapi dibuat gun metal. Supaya membedakan dari R. Jordan Lima yang metallic. Terus dengan bahan yang style dia lah ya. Ya dan ini kan ini juga. Corak-corak ininya nih. Corak ininya sama dengan yang black metallic. Black black metallic. Ya gitu. Kenapa dia idenya ada bolong-bolongnya. Karena dulu itu. Virgil itu nganggep dulu itu Nike pernah. Ngadain survei. Survei tentang Nike Air. Air. Air systemnya. Air systemnya itu. Di bawah ini disini. Oke. Di dunia itu cukup. Kagum. Apa sih. Cukup. Cukup amaze. Cukup amaze dengan teknologi Airnya itu. Yang ditemuin di Jordan. Di air max juga ya. Di air max juga. Makanya. Desainnya khusus di Jordan Lima ini. Dia bikin bolong-bolong. Sama kayak kotaknya juga. Dan kotaknya di bolong-bolong ini. Dia si Virgil itu tuh pengen nunjukin kalau. Ini nih air systemnya ini bagus banget. Gitu. Di sepatu dengan Nike Air itu tuh. Kerasa itu. Teknologi udaranya tuh bagus. Tapi seperti yang kayak. Dung. Dung off-white juga bolong-bolong kok. Kotaknya. Iya. Dung off-white. Tapi kan Nike Dung itu juga ada air ya. Ada air ya. Ada air ya. Ada air systemnya kalau gak salah. Bolong-bolong juga. Bolong-bolong tapi bedanya apa. Bedanya ini. Kayak keju. Iya iya sama. Yang Dung off-white juga keju. Kayak bulat-bulat begini. Tapi bedanya ini ada. Ada. Ada plastik transparannya. Kalau yang itu. Bolong. Bener-bener bolong. Gitu. Ntar coba dilihat sama yang. Yang. Yang bawahnya Dung 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 itu apa. Off-white itu. Waffle ya atau apalah. Itu juga. Kotaknya sama. Bolong-bolong. Iya karena dia pengen nunjukin. Apa namanya. Teknologi udara dari Nike Air itu tuh. Bagus. Dan. Ehm. Katanya sih. Menurut. Menurut orang. Itu teknologi udaranya itu. Malah lebih pure. Daripada udara oksigen di luar. Masak. Katanya. Katanya. Ya gue gak tau. Coba aja. Kita isep. Bau lem. Makanya kalau udah pecah. Gak guna nih Pak. Nah. Kalau udah pecah gak guna. Dan ini. Ingat ya. Ini. Lu pake gak pake pun 5, 6, 7 tahun. Umumnya juga pasti copot. Makanya mendingan. Mendingan dipake. Lemnya. Lemnya pasti copot. Jadi kenapa sepatu itu harus dipake. Apalagi Air Jordan ya. Jordan. Yang ketiga ke atas ya. Kalau gak salah. Yang ketiga ke atas itu. Kalau gak dipake. Lebih akan mengeras. Mengeras. Kalau begitu lo pake. Kan itu jadi gesekan. Nah itu. Yang bahaya itu. Jadi karena udah lama. Jadi. Bakal. Keras. Biasa sering kita ketemukan di Jordan 4. Jordan 3, Jordan 4. Itu makanya. Sebelas. Sebelas. Sebelas bisa juga. Sebelas musuh juga. Yang paling susah untuk lepas itu. Dari body itu cuma Jordan 1. Paling awet. Paling awet. Paling. Long lasting. Udah itu loh. Mungkin ada story lain lagi gak. Nah makanya. Sebenarnya itu. Ya bener kata lo. Apa namanya. Lobang-lobang ini. Terjadi. Ada di. Mungkin dia punya konsep off-white. Konsepnya ini. Air systemnya. Air system dia pengen nunjukin. Kalau Air Jordan ini. Dengan sistem Nike Air. Di sepatu Nike Dunk. Juga ada. Lobang-lobang ini. Dia menunjukin bahwa. Udara sistem udara di Nike Air itu. Bagus. Bagus banget. Khusus off-white ya berarti ya. Kan kalau kita. Khusus off-white. Ada Nike Dunk off-white sama ini. Kalau gak salah kan. Banyak-banyak. Banyak kok. Ada yang off-white itu juga. Yang duri-duri juga begitu kok. Atau mungkin desainnya begitu kali ya. Mungkin kalau kalian pernah tahu. Boleh komen aja kali. Gue juga gak tahu. Mungkin desain si Virgil kali ya atau apa. Jadi dia bilang. Dia ngedesain ini. Dengan bahasanya dia. Dengan bahasa desain off-white Virgilnya. Itu nunjukin kalau. Sistem udara di sepatu Nike Air Jordan. Nike Dunk. Itu berjalan dengan baik. Begitu. Oke. Apalagi. Mungkin ada tambahan histori. Dari bahan udah. Itu aja sih. Dan ini dia bikin. Bikin Air Jordan 5 ini juga. Pas keluarnya di tanggal 15 Februari. Rilisnya ya. Itu pas 13 tahunnya. Keluar dengan Air Jordan 5. Oh ya. Jadi dia ngeluarin pas dengan 13 tahunnya Air Jordan 5. Jadi sepatu ini juga cukup tua ya. 15 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Ya udah gak ada lagi ceritanya. Harga retailnya itu sekitar 230an. Enggak keluar disini. 225-230an. Tidak keluar disini. Dan sayangnya tidak keluar disini. Eh kata ini sih mau keluar ya. Enggak. Enggak ya. Kata siapa? Keluar rumah. Kata bosku. Bosku. Enggak ya. Enggak keluar ya. Oke. Mengenai harga. Reselnya. Karena gak masuk disini. Kalian cek sendiri ya. Harga berapa. Mungkin bisa belasan. Ketika beli. Tapi retailnya sekitar 225. Kok jadi makin bontok begini sih? Oke. Aku kaget kok. Gambarnya berubah ya. Oke. Udah jangan main lagi. Nyangkut lagi. Nyetrum loh. Oh nyetrum. Ya udah. Menurut lo. Berapa? Poin. Contennya berapa? 8 per 10. Contennya. 8 per 10. Kenapa? Karena Jordan 5. Gue gak gitu pake. Gue pake Jordan 1 aja. Cuman. Karena kebanyakan. Orang. Kan. Sekarang pake Jordan kan. Lifestyle ya. Ini menurutnya mungkin agak bulky ya. Tapi gue ngeliatnya ini. Gak begitu bulky sih. Karena kan tipis. Lo beli ini mungkin karena dia collaboration of fight pertama dengan Jordan 5. Pertama dengan Jordan 5. Dan ini pertamanya ya kan. Pertamanya ya. Jadi lo harus ada yang pertamanya. Kalau gue. Not a fan Jordan 5. Jadi gue gak terlalu gima selera sih. Gue pernah sih pake Jordan 5 Supreme. Menurut itu berapa? Ya Supreme tuh bagus tuh ya. Yang kamu kan? Ya kamu. Angka berapa? Konten-konten. Sembilan lah. Sembilan ya. Sembilan ya. Sembilan. Desainnya itu. Pertama dari OG nya metallic. Itu kan OG. Dan. Desainnya cukup unik. Unik sih. Unik sih. Keren sih. Kayak lo kalau. Off white banget lah. Nih. Digambar ini. Apa namanya? Warna netral. Kayak keren gitu lah. Ada garisnya. Ya off white banget lah. Unfinish. Gitu lah. Terus. Vintage looking nya tuh dapet. Ininya juga. Lace lock nya juga. Rada-rada yellowing. Gitu kan. Keren sih. Abu-abunya. Abu-abunya tuh keren banget. Gun metal nya tuh dapet gitu. Dan masih Jordan 5 keliatan gitu kan. Iya. Ya iyalah. Maksudnya ya orang notice. Jordan 5. Terus kayaknya kalau dikasih warna merah tuh. Kayaknya tuh. Keren banget gitu. Ya udah. Ga ada yang kita bahas lagi. Kalian bisa comment. Gue 9 off 10 misalnya. 9 off 10 ya. 9 off 10. Oke. Kalian bisa comment. Menurut kalian. War to cop atau engga. Dengan harga yang sudah sekarang. Pasar udah sekitar belasan juta. Ini bakalan naik sih kayaknya harganya. Mungkin saja bisa naik. Karena dia Jordan 5 pertama mungkin. Dengan off white. Tapi gatau. Hanya tukang goreng yang tau. Gorengan. Yang menggoreng pasar sneaker. Siapa? Dia yang tau. Ya itulah. Semuanya lah. Oke. Kalian bisa subscribe. Like. Comment. Share sama temen-temen lupa deh. Oke. Buat yang mau beli beginian nih. Sepatu ini. Jadi kalian udah tau. Jadi jangan beli yang. Kalian mungkin belum liat. Tapi kalian udah liat. Video kita mungkin kalian berpikir. Bagus banget. Harus beli atau engga. Jangan lupa. Di like. Di subscribe. Dan di share ke temen-temen kepadaku. Ya. Oke. Saya Deep Sky dari Deep Sky TV. Saya Kiki Halintan dari Deep Sky TV. Oh iya. Jangan lupa. Pake masker kalo yang sakit. Kalo yang ga sakit. Jangan pake masker. Orang banyak yang tau tuh. Takut pada pake. Harusnya yang sakit yang pake. Iya betul. Ya sudah. Ini udah out of topic nih. Oke. Kita cabut dulu ya. Eh. Sampai jumpa lagi. And have a nice. Have a nice cake. Cake. Nice. Bye.